Anda berminat untuk menjadi Safety and Health Officer? Sebelum menghadiri kursus SHO, pastikan Anda menepati syarat-syarat berikut. Syarat wajib adalah Anda harus warga negara Malaysia. Selain itu, Anda boleh berkomunikasi secara lisan dan menulis dalam bahasa Malaysia atau pembahasa Inggris dan mempunyai Sijil Pelajaran Malaysia, SPM, Sijil Pelajaran Malaysia Vocational, SPMV, atau Sijil yang setaraf diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Jika Anda menduduki SPM sebelum tahun 2000, minimum Anda harus mendapat pangkat 3. Atau jika Anda menghadiri SPM selepas tahun 2000, Anda harus mendapat keputusan sekurang-kurangnya seperti berikut. Pertama, sekurang-kurangnya 6 mata pelajaran. Dan kedua, lulus sekurang-kurangnya grade 6C dalam bahasa Melayu, bahasa Inggris dan Matematik. Dan ketiga, lulus sekurang-kurangnya grade 8I dalam mana-mana mata pelajaran sains, atau fizik, atau kimia, atau biologi. Dan keempat, lulus dua mata pelajaran lain. Namun begitu, jika keputusan SPM Anda tidak menepati syarat tersebut, jangan kecewa. Anda masih dapat mengikuti kursus sijil SHHO jika Anda mempunyai sijil tinggi pelajaran Malaysia, STPM, dalam aliran sains, atau diploma college vocational, yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, atau diploma kemahiran Malaysia, tahap 4 yang diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran, atau kelayakan tertinggi sekurang-kurangnya diploma, termasuk diploma lanjutan, diploma eksekutif, diploma profesional, dalam mana-mana bidang yang diiktiraf oleh Malaysian Qualifications Agency, MQA, atau Lembaga Akreditasi Negara. Selain itu, pastikan pusat latihan dan kursus yang ditawarkan diiktiraf oleh pihak DOJ untuk mengelakkan sebarang kerugian. Terima kasih telah menonton!